Intro Halo Sobat Sweet Friends, back with me, Budamai IBN Sobat, di video kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang 12 Cara Menjaga Otak Tetap Sehat dan Awet Muda Tapi sebelum menonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, dan share Serta tekan tombol loncengnya ya agar Sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Budamai IBN Kalau gitu, yuk kita langsung ke pembahasan Sobat, otak manusia bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia Konsumsi makanan, pola hidup, hingga perubahan fungsi mental Penurunan mental pada otak bisa saja terjadi Kondisi ini paling ditakuti oleh setiap orang karena penuaan Berikut ini adalah 12 cara yang dapat membantu menjaga fungsi otak Yang pertama, lakukan stimulasi mental Para ilmuwan menemukan bahwa aktivitas otak merangsang koneksi baru antar sel-sel saraf Dan selain itu, aktivitas juga dapat membantu otak menghasilkan sel-sel baru Setiap aktivitas yang merangsang mental akan membantu membangun otak kita Membaca, mengikuti kursus, mencoba sama mental seperti teka-teki kata atau soal matematika Cobalah lakukan eksperimen dengan hal-hal yang memerlukan ketangkasan manual dan upaya mental seperti Menggambar, melukis, dan kerajinan lainnya Yang kedua, lakukan latihan fisik Lakukanlah latihan yang melibatkan fisik otot untuk membantu pikiran tetap sehat Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan jumlah pembuluh darah kecil Yang membawa darah kaya oksigen ke wilayah otak Olahraga juga bisa memicu perkembangan sel-sel saraf baru Dan meningkatkan koneksi antar sel otak atau sinapsis Yang ketiga, perbaiki pola makan Nutrisi yang baik dapat membantu pikiran serta tubuh Misalnya, orang yang mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, ikan, kacang-kacangan, minyak tak jenuh atau minyak jahitun Serta sunur protein abadi cenderung tidak mengalami gangguan kognitif dan demensia Yang keempat, mengontrol tekanan darah Tekanan darah tinggi di usia paruh bayah akan meningkatkan risiko penurunan kognitif di usia tua Gunakan gaya hidup sehat untuk menjaga tekanan darah yang stabil Berolahraga secara teratur, kurangi stres, dan makan makanan dengan benar Yang kelima, mengontrol gula darah Diabetes merupakan faktor risiko penting untuk demensia Setiap orang harus bisa menjaga diabetes dengan mengkonsumsi makanan yang benar Berolahraga secara teratur dan tetap menjaga kerampingan tubuh Tetapi jika gula darah tetap tinggi, sobat memerlukan obat-obatan untuk mengontrol yang baik Yang keenam, mengontrol kolesterol Kadar kolesterol yang tinggi sangat berhubungan dengan peningkatan risiko demensia Untuk menjaga demensia, maka setiap orang wajib melakukan diet Olahraga mengandalkan berat badan dan menghindari loko yang akan sangat membantu menjaga kadar kolesterol Yang ketujuh, pertimbangkan aspirin dosis rendah Beberapa studi menunjukkan bahwa aspirin dosis rendah dapat mengurangi resiko demensia Terutama demensia paskular Hubungi dokter untuk informasi lebih lanjut apakah Anda dapat menerimanya atau tidak Yang kedelapan, hindari tembakau dan hindari segala jenis produk tembakau Mulai dari rokok batang hingga elektrik Yang sembilan, jangan menyalah gunakan alkohol Minum berlebihan merupakan faktor resiko utama demensia Jika sobat memilih untuk minum, batasi diri untuk minum dua kali sehari Yang kesepuluh, jaga emosi Orang yang cemas, depresi, kurang tidur atau kelelahan cenderung mendapat memiliki fungsi kognitif yang kurang baik Nah, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan kognitif di usia tua Yang kesebelas, lindungi kepala Anda cedera kepala sedang hingga berat Bahkan tanpa diagnosis gegar otak meningkatkan resiko gangguan kognitif Yang kedua belas, bangun jejaring sosial Ikatan sosial yang kuat berkaitan dengan resiko demensia yang lebih rendah Selain itu, tekanan darah yang stabil juga menciptakan harapan hidup yang lebih lama Sobat, demikianlah pembahasan singkat dari Bunda May IBN kali ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan mengisi waktu luang sobat Untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, juga share Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten-konten menarik lainnya Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye